Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu buat kita semua pada perjalanan kali ini kami akan menuju ke tempat wisata yang cukup tersembunyi di daerah Lombok yaitu daerah Sekotong nah disana ada Resto terapung yang berjarak 200 m dari bibir pantai dan kita cukup naik perahu yang sudah disediakan oleh Resto nah penasaran kan yuk kita ikuti video ini sampai tuntas sekotong ini berada di Lombok Barat sekitar satu jam dari pusat kota atau kurang lebih empat puluhan kilometer posisinya sekitar setengah jam dari pelabuhan lembar jadi memang agak kesananya lagi dari pelabuhan lembar jalanannya cukup mulus dan lancar tidak terlihat ada kemacetan dari lebih lembar kesananya jadi cukup nyaman ya untuk kesana untuk sebagai daerah wisata biasanya darah menuju daerah wisata itu suka macet tapi ini Alhamdulillah tidak terlihat ada kemacetan dan cukup lancar mungkin daerah ini belum sepopuler Senggigi dan Mandalika ya dan Rinjani jadi memang tidak terlalu terlihat banyak wisatawan kemari tapi ya bagi teman-teman yang pengen mencari lokasi wisata yang cukup sepi nah ini bisa menjadi salah satu spot tujuan teman-teman untuk bisa menikmati keindahan yang ada di Pulau Lombok Alhamdulillah akhirnya kita sampai di pintu masuk menuju kresto terapung yang ada di sekoto selamat menikmati nah itu dia yang kita lihat di sebelah kiri kresto terapungnya sangat dekat sekali dari jadi jadi kurang lebih cuma 30-50 meter saja dari ujung jt menuju restro dan itu sudah disediakan bud atau perahu oleh restro jadi keunggulan dari restro ini dia menyediakan ikan laut segar ya langsung jadi tangkapan yang sudah mereka siapkan di keramba itu langsung diambil dan bisa langsung dimasak sehingga kalau dari harga mungkin sedikit lebih tinggi tapi worth it dengan apa yang itu diambil dari apa yang mereka berikan jadi menurut kami dengan harga makanan itu udah worth it dengan pemandangan yang disuguhkan dari Resto ini kita bisa melihat ikan segar terus ikan hias dan ada ikan hiu juga di sini kita bisa lihat jadi Alhamdulillah kita cukup bisa menikmati pemandangan di sekitar Resto ini dan juga bisa melihat ikan-ikan yang mereka pelihara selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!